Pemirsa Polres Oku bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Oku menggelar kitan masal dalam rangkaian bulan bakti kesehatan sekaligus menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-76. Menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-76 dan bulan bakti kesehatan, Polres Oku dan Dinas Kesehatan melakukan kitanan masal. Ada enam tim dokter dari Dinas Kesehatan dan klinik Polres Oku yang dilibatkan dalam kitanan masal ini. Polres Oku AKBP Danu Agus Purnomo mengungkapkan, antusias masyarakat cukup tinggi namun pihaknya membatasi jumlah peserta. Hal tersebut dikarenakan terbatas waktu sehingga hanya diikuti 36 anak-anak saja. Menurut Polres, kitanan masal tersebut merupakan rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-76, di mana selain bakti kesehatan juga digelar bakti sosial dan olahraga bersama Insan Media dan Forkopimda. Berhenti kesehatan dalam bentuk sunat atau kitanan masyarakat. Jadi alhamdulillah dari Polres Oku dan Pemerintah dulu didukung oleh orang-orang dari unsur Orko Pindah, dari unsur Minas Terkai dalam Dinas Kesehatan. Kemudian kami juga didukung oleh rekan kami dari Kodipusan 403, dari Kajari, Kodipusan 403 juga. Kemudian seluruh pihak yang ada di sini, kita melaksanakan kegiatan bakti kepada masyarakat. Jadi memang kegiatannya dalam rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hut Bayangkara ke-76, nanti pada tanggal 1 Juni. Memang kami mengetahui bahwa antusias masyarakat sangat tinggi sekali. Bahkan informasi dari Pak Kadinka sendiri, bahkan kalau kitanya membuka pendaftaran bisa sampai ribuan. Namun atas pertimbangan waktu, apalagi ini juga hari Jumat, memang... Dikatakan ke Polres, kedepan Polres Oku dan Forko Pindah akan kembali menggelar kegiatan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Ogan Komering Ulu.